Halo, selamat datang di e-kursenya Workplace Genesys. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara untuk menesain sebuah website dengan menggunakan Workplace dan juga Genesys. Untuk pertama kali ini sebagai intro, saya akan menjelaskan apa itu bedanya Workplace dan Studiopress yang memproduksi Genesys sebagai framework dari sebuah website untuk Workplace. Oke, kalau kita tahu Genesys itu adalah sebuah framework yang diproduksi atau dibuat oleh Studiopress, jadi nanti jangan heran kalau saya sering menunjukkan Genesys atau Studiopress, karena saya akan lebih merujuk Genesys itu kepada framework. Studiopress adalah suatu website-nya di mana kita bisa mendapatkan resource, kita bisa mendapatkan kode-kode untuk mendesain sebuah website dengan berbasiskan Genesys dan Workplace. Oke, selanjutnya, ketahun setelah terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu Workplace ORG. Workplace ORG adalah Genesys WordPress yang kita gunakan untuk mendesain sebuah website, tapi bisa digunakan untuk self-hosting dan kita bebas untuk menggunakannya di hosting mana saja. Tentunya harus dilengkapi dengan domain juga. Kemudian ini berbeda sekali dengan WordPress.com yang kalau kita lihat sebuah blog itu ada tulisannya blablabla.wordpress.com gitu kan, karena WordPress itu berbasis gratis dan itu ada sebuah layanan seperti blogspot.com yang memang mereka memberikan layanan gratis untuk WordPress. Sedangkan untuk yang kita gunakan di self-hosting itu sendiri adalah WordPress ORG. Kita juga bisa mendownload mentahnya dari WordPress ORG ini secara terpisah. Kita bisa lihat di sini ada download WordPress 39 merupakan WordPress yang terbaru. Atau kita bisa lihat di sini fitur-fiturnya dari 39 itu apa saja yang sudah terbaru, yang dikenal dengan SMEED. Di situ ada informasi mulai dari media, galeri, audio-video, ada live widget. Ini semua merupakan fasilitas atau fitur-fitur terbaru dari WordPress 39. Yang sebetulnya sih kita tidak perlu mendownload sendiri ya, karena memang itu ada nanti kalau kita bisa self-hosting bisa menggunakan software kulus atau tergantung dengan kontrapanel apa yang dimiliki dengan si hosting tersebut. Tapi rata-rata pasti sudah ada WordPress ORG ini karena merupakan fitur blogi yang sangat populer. Oke, sebelumnya saya akan memberikan beberapa contoh blog yang memang saya buat dengan menggunakan WordPress Genesis ini. Salah satunya adalah blog saya sendiri yang merupakan full modifikasi dari studio WordPress Genesis. Dan saya rasa sih cuma saya aja yang modul yang begini, karena saya buat sendiri berbeda. Untuk yang satunya lagi, salah satu client saya dan yang saya modifikasi juga sesuai keinginannya client. Di sini kita bisa lihat mana untuk lebih fokus ke konten, dari atas sampai bawah, kemudian modifikasi footer, sampai modifikasi header. Semua yang paling bawah, kemudian kita bisa lihat ada yang meraih dengan Genesis. Sebetulnya sama ya dengan blog-blog lain itu. Tapi nanti saya akan menyebarkan beberapa kelebihan dan kenapa saya hanya fokus menggunakan studio WordPress dengan Genesis ini untuk memaksimalkan sebuah blog. Oke, kita kembali lagi ke studiopress.com. Saya akan menjelaskan beberapa kelebihan kenapa kita harus menggunakan Genesis Framework dari StudioPress. Sebenarnya sih nggak harus, cuma buat saya sih karena saya udah merasakan beberapa kemudahan, kemudian ada beberapa kelebihan yang dimiliki. Jadi, saya udah nggak ragu lagi yang menggunakan Genesis karena ada beberapa firmwork yang beredar seperti Tesis atau juga mereka based on team seperti Allegiant team dan lain-lainnya itu. Saya tetap masih enak gitu menggunakan Genesis. Karena mudah modifikasi, kemudian mudah pengaturan CEO-nya, kemudian juga banyak developer-developer yang membantu untuk bagaimana memodifikasi dan pelanggannya itu terutama ya. Banyak banget ya kalau di luar negeri itu mereka sudah menggunakan WordPress sebagai blog mereka, sebagai basis blog mereka. Di websitenya StudioPress itu sendiri, kita juga sudah bisa melihat sebetulnya apa sih kelebihan dari stil Genesis Framework yang mereka kembangkan ini. Kita bisa lihat di bawah sini, kenapa memilih Genesis gitu kan. Ada 8 alasan menurut mereka, kenapa kita semua di Genesis, mulai dari responsif, CEO, kemudian unlimited, security-nya oke, kemudian update-nya gampang, gampang dikustomisasi, widget-nya juga. Ada banyak teman developer juga yang tadi saya bilang gitu kan. Dan misalnya juga ya biasalah testimonial ya, tapi saya sendiri sebagai pengguna dari Genesis Framework itu sendiri merasakan manfaat yang besar dengan menggunakan WordPress-nya. Kemudian mereka juga mengembangkan tema-tema selain Framework yang nanti disini kita akan, saya akan ajarin apa bedanya antara Chalpin dan juga Framework-nya itu sendiri. Jadi Genesis-nya itu sendiri adalah Framework, dan satunya lagi itu adalah Chalpin, Chalpin-nya itu anak dari tema itu sendiri. Jadi kita memodifikasi tema itu melalui Chalpin ya, bukan dari Framework-nya itu sendiri. Jadi kalau nanti ada update-update di Genesis Framework seperti ini, itu tidak akan terpengaruh ke tema-tema yang sudah kita buat. Di sini ada beberapa tema yang memang dikembangkan oleh StudioPress itu sendiri, sudah termasuk HTML5, versi HTML yang terbaru. Nanti di sini saya akan kasih tahu bedanya, kenapa sih harus HTML5 gitu kan. Di sini ada Genesis Framework-nya itu sendiri, jadi kita bisa melihat pembeli Genesis Framework ya, sayangnya memang tidak gratis ya, namanya juga barang bagus gitu kan, susah cari yang gratis. Bajer kan ada, bajer kan ada, tapi saya tidak menjamin security-nya, artinya kalau di kebajer kan itu potensi untuk di-hack di bajernya itu lebih besar, karena ada 0 di situ yang bisa ditembus oleh para hacker-hacker itu sebenarnya, mereka juga pakai software ya, mencarinya. Oke, di sini itu juga ada tema-tema yang memang dibuat oleh pihak ketiga, artinya kayak kita gitu. Kita juga bisa kok bikin tema, kemudian kita masukkan ke dalam repository-nya gitu untuk di-jual melalui StudioPress website-nya, atau kita bisa di-jual sendiri, atau misalkan kebanyakan memang buat sendiri ya. Di sini juga ada ProPlus Team Package, harganya mahal juga ya, Rp. 399.000 USD gitu kan. Kalau saya sih memang tidak merekomendasikan, ya maksudnya kita sudah punya hitungnya sendiri, Genesis Framework-nya sendiri, dan ada Genesis Sample yang juga bisa kita download dan melihat situ kita mulai otak-otak. Nah, salah satunya ini misalnya kita coba, di sini harganya adalah Rp. 1.099.000 USD, Rp. 1.099.000 USD lebih lah ya. Nah, kalau misalkan kita sudah menjadi member, bisa dapat diskon 25%, bisa login di situ. Memang harganya ini tema plus Genesis-nya, kita bisa beli tema, terpisahnya saja sendiri. Oke, di situ banyak kelebihan, kenapa kita kalau beli itu apa saja gitu kan. Ya, itu sih tinggal dibaca aja nanti. Kalau udah beli, pasti bisa merasakan. Apa untungnya menggunakan Genesis-nya, jadi saya jadi promosi ya gitu. Nah, kita bisa cek di sini, team demo-nya seperti apa. Mereka memang berbeda sih ya. Jadi, lebih fungsional, lebih minimalis, bisa lihat di sini. Ya, salah satu timnya. Dan kalau kita lihat contohnya yang menggunakan tadi ya, team Parallax, saya tahu ada salah satu yang menggunakan trafficbrowmedia.com. Salah satu guru saya sih, waktu itu saya belajar juga training-nya mulai dari dia. Mereka saya kembangkan sendiri beberapa. Dia menggunakan Parallax team. Kemudian, yang paling menyenangkan itu sudah ada settingan responsif desainnya. Secara basisnya utamanya, itu memang responsif. Jadi, kita bisa lihat di sini Parallax Pro-nya digunakan di website seperti lain seperti apa. Nah, ini adalah mobile team-nya. Jadi, kalau kita gunakan cara mobile itu seperti apa gitu. Dan, kita gak perlu menginstall plugin-plugin yang bikin mobile site. Dengan menyenangkan WordPress ini, kita bisa langsung membuat sesuai dengan jgp yang kita punya ukurannya. Caranya, ini udah mesti melihat. Nah, tiba-tiba geser-geser seperti tadi itu yang saya lakukan. Jadi, dia akan sesuai dengan lebarnya berapa. Nanti dia seperti itulah tampilannya. Oke, sekarang saya jelaskan lebih mendalam. Kenapa kita harus menggunakan studio press. Kalau tadi hanya sekilas, Leo website-nya itu sendiri dijelaskan secara lebih mendalam. Seperti kita tahu, tadi ada delapan buah alasan kenapa purpose merupakan smart design. Dan, di depan ada yang sama update developer. Terutama saya yang paling suka sih developer e-contenters. Seperti yang kita tahu, Genesis itu sangat CEO banget ya. Kalau yang gaptek-gaptek banget sih, bisa menggunakan fitur dari CEO-nya. Kemudian, di situ sudah termasuk dengan HTML5. Dan juga kita mengkombinasikan dengan CSS3. Nah, versi terbaru. Kemudian, enaknya kita membayar sekali. Itu langsung bisa dapat unlimited semuanya. Jadi, hanya sekali bayar. Kita bisa merasakan manfaat dari semuanya. Kemudian, mudah untuk kustomisasi. Ada juga yang tadi update-nya mudah, gampang. Kita bisa lihat di sini, beberapa website memang menggunakan design dari WordPress. Sangat bermacam-macam sekali. Malah dari blog, atau sebuah portal, atau juga sebuah website untuk corporate. dan rata-rata memang kawangan profesional yang memang menggunakannya. Oke, saya akan memberikan sebuah contekan. Apa sih di sini yang di dalam area membernya itu sendiri? Di sini kita bisa ke MyStudioPress, bisa login untuk menghasilkan download, bisa support, dan bisa ke forum juga. di mana di sini kita bisa lihat, kalau sudah menjadi member, tinggal masukkan username dan password yang sudah dibuat. Atau kalau ingin menjadi member, harus membeli salah satu team terlebih dahulu. Atau studio press-nya saja, atau salah satu team saja. Nah, masalahnya, maksudnya sudah beli satu ya. Jadi, menurutnya harus beli Genesis Premium terlebih dahulu ya. Di sini ada beberapa yang memang members-only saja. Ada beberapa setup, beberapa set-up, kemudian tutorial, tapi untuk beginner guide-nya, PDF-nya, itu gratis. Saya sudah sertakan di file untuk di-download. Kemudian, berarti sudah di sini ada developer resource-nya, macam-macam, mulai dari kode semuanya, itu memang free bisa di-akses. Jadi, kalau misalnya kita kepikiran, oh, kayaknya aku mau bikin ini deh, bikin hijab baru, di situ. Terus misalkan, aduh, navigasinya aku mau pinjau ke atas nih, bisa juga di atas. Terus, dari komennya mau diapain, kayak dimodify, dimodify, semuanya ada, semua resource-review itu lengkap. Itu yang paling saya suka, sebetulnya. Jadi, kita juga sudah lihat ya, ada moda responsive testing-nya seperti apa, bisa klik dari link yang sebelumnya. Di sini kita bisa tes on the website. Saya akan coba tes website saya, apakah sudah terlihat responsive, jadi kita tidak perlu. Ini tidak gadget banget, kemudian ngecek suatu-suatu seperti apa. Itu kadang perlu sih, karena gadget-nya berbeda ya, saya pernah melakukannya. dengan beberapa gadget yang berbeda untuk melihat hasilnya. Di sini, kita bisa tes, apakah sudah pas, nanti, ini desainnya akan satu-satu perbagian. Jadi, setiap ukuran berapa, isinya berapa, ukuran berapa, ini, CSS-nya memang berbeda. Itu yang membuat, bisa, meresponsif. Sebetulnya, kodenya sudah ada, tapi kadang, kita menyesuaikan lagi dengan desainnya. Sampai yang terkecil, kita bisa membuat 240, 320, kita bisa dilih width, atau ya device size-nya. Responsif tadi, kita bisa lihat di sini, ada plugin yang memang dibuat khusus untuk Genesis. yang perlu diperhatikan adalah, kita tidak bisa menggunakan, ya, sebarang plugin, kecuali mungkin yang umum-umum masih oke lah. Tapi kalau untuk masuk ke dalam strukturnya, temanya si Genesis itu sendiri, kita harus searching dulu, compatible enggak sama Genesis, atau terlebih dahulu mencari, plugin yang memang didesain, untuk Genesis. dan enggak terbatasannya di link ini aja ya, di studiopress.com plugin, tapi ada banyak teman-teman developer, yang mereka mengembangkan plugin khusus untuk Genesis itu sendiri. Dan ini juga kita bisa lihat di sign groups-nya, dia ada social media icon, generic box, gitu, tapi rata-rata, bagaimana sudah agak lama ya, kita bisa banyak kok cari, membeli, dimanapun, pasti ada banyak website-website, atau para pengembar dari Genesis, yang mereka mengembangkan mission-missan tips-nya sendiri, jadi jangan takut, enggak ngerti, jangan takut bingung-ingungan, gimana juga baik-baik lah, apa sih, dulu ya. Oke, nanti bisa main-main ke studiopress.com, untuk bisa mendapatkan informasi-informasi, atau cuman pengennya, atau seperti apa sih, gitu, atau karena sekarang saya mau-mengaja, custom design-nya, mau-mau-mau harus memperhatikan ya, mau-mau-mau harus, mengerti benar, gitu, Genesis itu, seperti apa. Sampai ketemu lagi di video nomor 2. Bye! Sub indo by broth3rmax